Intro Dalam kejadian itu, sopir taksi Grab tersebut membawa dua penumpang warga negara asing asal Sri Lanka yang tengah berlibur di Batam. Awalnya mereka memesan taksi Grab melalui aplikasi di ponsel mereka dengan tujuan Nagoya sekitar pukul Jumat sekitar 14 waktu Indonesia Barat. Setelah naik ke dalam mobil, dua taksi konvensional berwarna hitam dan putih hendak memberhentikan mobil yang mereka tumpangi. Namun, pengejaran itu tidak membuahkan hasil karena sopir taksi Grab tersebut mengarahkan mobilnya ke kantornya yang berada di kompleks Ruko Equalita Pasir Putih. Atas kejadian tersebut, puluhan sopir taksi konvensional berkumpul di depan kantor Grab tersebut dan mengakibatkan arus lalu lintas dari Bundaran Madani ke Okarina terganggu. Untuk menghindari adanya bentrok antara dua kubu, polisi berpakaian sipil maupun berseragam mendatangi kantor Grab. Untuk menghindari keributan, sopir Grab dan mobilnya langsung diamankan ke Polresta Barelang untuk diselesaikan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.